selamat menikmati 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 perasaan seperti itu jadikan mereka berkumpul bersama Rasulullah semua beban hilang mereka hanya berbantu ya semuanya karena Rasulullah itu salah satu sifat beliau itu mengambil kotoran dari siapapun yang dekati beliau karena Rasulullah itu dimaksum, disucikan sehapun mendekat dia akan disuci dibersihkan atau dimaksum jadi nah kalian tahu bagaimana perasaan-perasaan ketika hidup di masa Rasulullah seperti itu tadi jadi mereka pun tidak mengerti bahasa kolbu yang ada dalam hati mereka dan jua mereka tapi mereka senang bersama Rasulullah jadi caranya begitu ini ilmu baru sebetulnya walaupun saya juga baru tahu malam ini tajam yang begitu jadi gambar depan kita itu Rasulullah, para sahabat bersama Rasulullah mereka itu sabar itu happy ini aja berwarna semua aja berwarna jadi kayak kita consider begini jadi dihujubkan konsidahannya supaya kita selanjutnya bersama Rasulullah atau Rasulullah itu berada di antara kita setiap saat salu ala labi Muhammad salu ala labi Muhammad salu ala labi Muhammad ya imam selamat menikmati 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 berarti jiwa kita itu melihat atau merasakan atau mencium bahwa Rasulullah itu berada di sekitar kita selamat menikmati 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 lalu persisdam perannya begini apakah kalau orang itu bersama Rasulullah apakah api meraka' itu akan akan apa aku akan tempel di badannya jawabannya itu tidak Karena neraka itu diciptakan untuk setan Setan itu dari api Nah orang kalau salawatan Setannya kebakar Oleh apinya Kajun Nabi selalu Lebih kuat daripada api neraka Api neraka itu diciptakan dari neraka di nabi Diceritakan juga ketika hari akhir itu tiba Dari kiamat tiba Matahari itu satu-satu jengkal Dari kepala manusia Setiap orang tingginya itu sekitar 15 meter Seperti tinggi Nabi Adem Terus Kira-kira Kalau orang itu bersama Rasulullah Atau seneng salawatan Dia bahagia Kira-kira apakah Matahari yang di atas kepala itu bisa memberat kepalanya Ya udah bisa Karena apa Karena matahari itu diciptakan juga dari Nulia Rasulullah Jadi Nulia Rasulullah itu Itu meliputi segala hal yang bisa dicatakan Dari masa azali Masa pra-azali hingga masa azali Dari masa sebelum keabadian sampai masa keabadian Artinya Kunci Untuk menjangkau semua itu Itu dengan Bersolulunaan Nabi Makanya Bersolah mengatakan Inna Allah Hawa Malaikatahu Setiap usia Allah itu sudah bersalawat Begitu Karena apa Bersiak Allah itu mencetakan rakam Cetakan surga Cetakan matahari Tuhan Mencetakan kita segitu Dari Nulia Rasulullah Jadi salawannya bersara pada Rasulullah Begitu Jadi Ketika seseorang itu senang salawakan Tentu matahari itu akan mengalami kebahagiaannya Dia Di akhir Begitu Matahari tidak bersalawat Tapi Kita Atau Umatul Nabi Mereka bersalawat Setiap satu salawak Cahaya itu lebih kuat Daripada matahari Kata-kata surga Dan memberikan Sepuluh Salawat kepadanya Membalas Sepuluh salawat Cahaya itu kepadanya Satu salawat itu Tidak ada satupun Yang mengetahui Bagaimana Apa Besarnya salawat itu Bagaimana kekuatan cahaya itu Begitu Matahari kita tahu Itu panas Karena kita melihat dengan mata Dan pikiran kita Tapi Tidak ada orang pun melihat Bagaimana Ketika satu salawat itu Dikirim lagi salat Di hidup kita Tentu Dunia ini Semua akan meleleh Tidak akan Tanduk untuk menampung Sedangkan ketika Satu salawat Bersalam Menurut kita Sepuluh salawat Membalas kita Dengan sepuluh salawat Begitu Dan salawat itu Sesungguhnya Kripsia mengatakan Tidak ada yang tahu Salawat itu Seperserah pasti Seperti apa Orang yang tahu Salawat itu Ya Allah Muhammad Muhammad Dari besar Begitu Tergantung Padulahnya Masing-masing Ada salat Fatih Salat Dikir Dari Dan sebagainya Namun Sesungguhnya Tidak ada Satu orang pun Tidak ada Satu ulama pun Yang tahu Salawat itu Sejatinya Seperti apa Yang tahu Hanya Berisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah mengapa Ketika kita bersalawat Kita mengatakan Allah Muhammad Sesungguhnya itu Bukan Mendoakan Rasulullah Dulu ada orang Nasradi Tadi saya Nanya Terus Katanya Nabi Muhammad Sudah diselamatkan Dulu ada orang Tapi Kenapa Tidak perlu Didoakan Rasulullah Yang mendoakan Kita Dan Sesuatkan Mendoakan Sesuat Bukan Nak Secara Diatikan Salawat Itu Ketika Kita Salat Allahumma Ya Allah Ya Allah Kiribkan Salawat Kepada Sayyidina Muhammad Yang Salatan Kita Bagus Ya Allah Ya Selatan Kita Bagus Ya Yang Bekerja Sebenarnya Bagus Ya Allah Sebenarnya Contoh Saya Punca Mas Tolong Teknik Kirim Ke Ustaz Ustaz Fitri Ustaz Fitri Yang Membuat Yang Membuat Ini Ke Ustaz Fitri Saya Pak Mas 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 Tapi Namanya Nama Saya Saya Tidak Bisa Kesana Saya Tidak Tolong Mas Saya Lunduk Kesana Artinya Apa Sesungguhnya Kita Ingatkan Allahumma Salli Ala Itu Bisa 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 Ya Allah Sampaikanlah Sholawat Atau Bikanlah Sholawat Kepada Nabi Muhammad Sampaikanlah Terus Kita Sholat Enggak Sebenarnya Kita Kita Sama Bisa Allah Kenapa Kita Tahu Yang Tahu Sholawat Sesungguhnya Bisa Allah Sendiri Malaikat Sholat Ini Sama Sama Kayak Kita Lakukan Karena Rahesah Sholat Itu Hanya Misalnya Sendiri Yang Kusulah Pegang Hingga Saat Ini Setahu Saya Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Sholawat Seperti Apa Likun Jadi Seperti Itu Jadi Sesungguhnya Kita Ini Tidak Mampu Menjaga Kajim Nabi Tapi Kita Minta Kepada Rasulullah Sampai Kepada Rasulullah Makanya Kita Allah 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 Sampaikanlah Salli'ala Sholawat Ini Kepada Rasulullah Allah Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Dan Seluruh Keluarganya Rasulullah Seluruh Keluarganya Rasulullah Itu Bisa Seluruh Atau Ahlin Baik Atau Secara Secara Orang Menciptai Rasulullah Itu Ahlinya Rasulullah Kita Semuanya Hincar Rasulullah Sallallahu Assalamuala Maka Kita Menciptakan Nabi Kita Iman Kita Ridup Pada Gaji Nabi Wala Tidak Rasulullah Itu Bicanya Ahlul Baik Dengan Genetik Maupun Ahlul Nabi Soal 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 Fatih Baru Kalimannya Ditambahkan Allah Zaidina Muhammad Fatih 5 Oblik Dan Sebagainya Semua Pasti Awalah Dari Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Allah Masul Ala Muhammad Masih Allah Humbah Adiat InsyaAllah Dulu Saya ingin Apa Memberikan Teh Ke Ustaz Fitri Ini Ustaz Fauzan Ustaz Bilan Satwayan Pasti Sohin Ngasih Ke Ustaz Apa Yang Jangan Bilang Ini Teh Dari Ya Kan Ini Teh Dari Khus Ya Kan Ya Kan Korupsi Begitu Maksudnya Lalu Nama kita Sampai Ke Hadrat Kaji Nabi Ini Marifah Sebenarnya Sampai Ke Hadrat Kaji Nabi Lalu Nabi Sallam Akan Bersalawat Kepada Kita Menjawab Saman Kita Menjawab Sawa Kita Lalu Allah S.W.T Akan Menyampaikan Banda Kita Dengan Sepuluh Kali Salawat Begitu Makanya Kira-kira Kalau Khusus Allah Sendirian Menyampaikan Bersalah Salawatan Sekali Salawat Itu Kira-kira Nilai Sama Nilai Besarnya Atau Nilainya Atau Berhadanya Dengan Seluruh Saya Kata Ini Lebih Besar Salawat Jadi Makanya Misalnya Di akhirah Orang Taduk Kepanasan Tapi Dia Selam Salwatan Wallahi Insya Allah Dia Terpengaruh Dengan Panas Matah Hati Kenapa Matah Juga Makhluk Manusia Juga Makhluk Bedanya Apa Matah Hati Bersalawat Manusia Bersalawat Cahaya Dia Manusia Bisa Diakumulasi Bisa Diimprobe Bisa Dibesat Yang Lali Salawat Makanya Diceritakan Bahwa Ketika Orang Bersalawat Satu Sekali Pada Jumat Maka Cahaya Cahaya Cukup Untuk Seluruh Orang Jumat Kira-kira Matah Seberapa Berat Ditung Kita Ini Takut Karena Kita Mungkin Tidak Mengerti Ilmunya Atau Kita Tidak Cukup Kuat Amal Nya Atau Kita Tidak Cukup Memiliki Pengetahuan Begitu Namun Jika Kita Ini Cukup Memiliki Pengetahuan Kita Ngerti Ilmunya Pasti Tidak Terasa Taku Dalam Nantik Kita Hanya Takut Pada Allah Subhanahu Wata Bukan Takut Juhu Tengku Allah Tapi Takut Membuat Kusya Allah Tidak Takut Kusya Allah Itu Perasaannya Itu Tersinggung Oleh Berlaku Jadi Salawat Tidak Ada yang Tahu Sebenarnya Ayah Kusya Allah Yang Tahu Makanya Misalnya Ustaz Kusor Aku Menciptakan Salawat Dia Tidak Menciptakan Salawat Dia Yang Menciptakan Alta Syair Posida Sebenarnya Makanya Setiap Salat Masih Allah Humma Salli Allah 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 Kita Berdoa Kita Berdoa Memang Allah Humma Bariklana Di Indonesia Allah Humma Bariklana Ya Allah Berkainah Indonesia Berkainah Siapa Di dalam Indonesia Ini Misalnya Allah Ya Allah Kirikkanlah Salawat Bersolatlah Pada Rasulullah Salallahu Al-Wassalam Kita Tidak Tahu Apa yang Bersolat Tampilkan Salawat Dan Salat Sebut Dan Kita Dan Juga Harus Ketahui Barusan Munculan Kita Jalinya Setiap Salat Yang Bersolat Berbeda Dengan Sebelumnya Bahkan Kita Berjamaan Salatan Bareng Itu Namanya Rasulullah Selatan Berminta Di Rasulullah Itu Menjadusi Allah Begitu Al-Wassalam 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 Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah. 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 Terima kasih telah menonton! 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 kemas-kemas kembang. Nah kemampang kan mulai-mampang kan mulai-mampang, 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 mulai-mampang. Jadi, Jumat-Jumat kemudian jaringan, kemudian lagi, baru 4-4 sore. Terus nanti langsung kemas-kemas, langsung kita berangkat. Jadi mungkin, waktu mau ajakan saja, terus nanti yang dimakan, langsung berangkat. Jadi tidak lama lagi, bisa berangkat. Terus nanti Jumat malam berangkat, waktu pagi itu kami ke Jumat, misalnya. Jumat, istirahat, terus mungkin, itu di Kersib itu minggu malam misalnya enggak. Minggu malam misalnya enggak. Berarti mungkin Sabtu sore kita berangkat ke Madura. Jadi Sabtu malam minggu itu kita udah sambung ke Madura, istirahat. Terus minggu pagi istirahat di sana, minggu malam kita mau ditandu Kersib. Terus, malam berikutnya berarti Senen malam Selasan ya. Itu Maldem di Kediamannya Huy Pak Oti. Atau di Tepunya Pak Oti, di Kondonya Pak Oti. Kondok ke Salanten Al-Kustasi. Nah, itu hari Senen malam Selasan ya. Selasan kita masih di Madura, mungkin di Jara, mungkin di Duranga. Terus nanti Rebu itu kita sudah mulai berangkat ke Jumat. Regu. Jadi, Regu malam lah kita berangkat ke Jumat. Terus dari Kamis pagi itu sampai di Jumat. Terus nanti Kamis malam Jumat itu kita mau lidang di Kauman Jumat. Jadi banyak bejek. Lalu selesai Jumat, kita selesai Jumat di Mesir, pagi Jumat. Lalu selesai Jumat, kita nanti biarang ke Tepat Ibu. Kita pakai Tepat Ibu, Jumat siangnya. Terus, ya Jumat malam, kalau enggak Sabtu malam. Coba kabari, apa? Selesai Jumat belasan dulu, di sekolahan dulu. Kalau misalnya mereka mau, musholanya atau masjidnya lu bikin acara moling, nanti mungkin malamnya kita di sana. Kalau mungkin Jumat malam, mungkin Sabtu malam minggu. Di pedesaan itu enak sana. Baru minggunya, kita pulang ke Jarta. Mungkin ke Jarta pulang ke Jarta minggu siang mungkin. Habis minggu kita berantai ke Jarta. Supaya malamnya sudah sampai ke Jarta. Betul, ya. Kurang lebih seperti itu jadwal Ketakri Ma'ulibnya. Nanti jadwal apa itu namanya, alamat update-nya ini tidak akan beri lagi. Jadi jangan dicetak dulu, saya amin. Selu'alin Nabi Muhammad. Setelah itu, nanti Jumat malam Sabtu, tanggal 27, kita holiday di Rio. Tepat Pauban, Alhamdulillah. Setelah itu, mungkin hari Minggu saya pulang ke Jarta. Kalau tidak, saya pulang ke Jarta. Kalau hari Minggunya ada yang ngantem, ya saya mungkin minggu itu saya pulang ke Jarta. Kalau tidak, ya. Setelah itu, mungkin saya ke Jakarta lagi. Insya Allah, mungkin habis tidur anak tahun depan mungkin. Mungkin habis setelah itu anak tahun depan saya akan ke Jarta lagi. Tapi nah, disana sudah jidup sekali. Mungkin saya ke Jakarta tahun berikutnya mungkin. Kalau mungkin ini bahisnya di Jakarta sebelah maulit dan dipapaukan agar lalu buku. Nah, maksud saya, mumpung saya masih ada, aku masih ada, aku masih hidup. Kalau bisa, amalan-amalan tak kasih ijazah itu dikerjakan. Supaya, kan kita nggak pernah sih. Ya, saya sudah meninggal duluan, nanti kalian itu nggak ada yang kasih ijazah langsung. Artinya, tidak ada yang ngontrol amalan jeningan-jeningan. Tidak ada yang ngasih tahu jeningan-jeningan sampai di mana kita bilang bertanya. Kalau nggak ada yang ngasih tahu nanti, cerita yang datang nanti untuk menguasai pikiran kita semua, pikiran jeningan semua. Itu mungkin. Makanya, maksudnya, hidup. Karena terlebih pikir awal harian. Ya, karena kalau misalnya nanti saya sudah meninggal duluan. Kayaknya, tidak mungkin saya bisa mencoba akan ngontrol amalan kalian. Tidak ada yang bersatu. Maksudnya, misalnya, misalnya dari kegadaan nggak mungkin. Karena beliau sudah cukup sekali untuk persiapanmu akhir zaman. Nah, krim jenisya, beliau sudah sepuluh sekali. Kayaknya, kalau sangat tidak mimpin, beliau akan berkendirian secara fisik begitu. Nah, Syekh Nur Nur Kabbali, itu bukan jalan kita. Jalan kita dulu bersihisam. Kita sudah sampai bersihisam. Ya, kita tetap menghormati Syekh Nur Kabbali, karena beliau berkendirian dan beliau salah satu wali Allah. Bahkan, jauh setahun atau dua tahun sebelum bersihisam menyatakan bahwa Syekh Nur ini adalah wali Allah. Maksudnya, dulu di Maji Selanap ini sudah dikasih tahu. Setelah setahun atau dua tahun sebelumnya, di Maji Selanap ini sudah dikasih tahu bahwa ada wali baru itu lah yang dilangin. Siapa itu saya nunggu baru. Setelah setahun, berikutnya, krim jenisya menyatakan hal itu di sufilat. Ya, dulu ya. Artinya Maji Selanap ini sudah dikasih tahu, dikasih biasa. Nah, makanya setelah Syekh Nur Kabbali, jenisya menyatakan hal itu. Kita sama bersihisam lalu. Malah Syekh Nur Kabbali, malah Syekh Nur Kabbali, malah Syekh Nur Kabbali. Syekh Nur Kabbali. Jadi jelas, tanggalnya jelas. Nah, maksud saya, kalau misalnya mumpung saya masih hidup, atau saya mumpung masih bisa ke Jakarta. Kalau bisa, amalan-amalan yang tak kasih jajah itu. Kalau bisa, itu dikerjakan. Di Pembok Tadiwi, malah. Karena, kayaknya siap-siap, tidak akan nanya kalian itu sebesarkan malam ini. Atau kalau saya tinggal ke luar, mungkin misalnya perusahaan, di Pembok Tadiwi, malah. Sampai Arraya. Karena, kayaknya nggak mungkin saya berjualahkan. Kamu mainkan ke Ahlu Azim kayaknya nggak. Grand Seisham juga. Karena penduduknya kita menyerahkan ke kita semua. Ke wilayah di Indonesia. Begitu. Itu iya ya? Ya, ya. 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 Tunggu yang banyak dan mungkin samping. Tunggu yang tidak mainkan, manisaya, harusnya Armagedya. Ini dingin. Jadi, tetapi seperti itu. Terus, methodnya begini. Jadi, misalnya kita kasih amrang sikit-muktarti Titanic. Aura beharian. Aura beharian itu fungsinya banyak sekali salat itu untuk membersihkan dosa kita, potoran kita, foodontasi sebenarnya, supaya kita tetap übit Print, jadi Cityś bon. Kalau kita konstan bersih terus, maka itu namanya kita ini mampu dimaksan untuk bersama dari Nabi yang dimaksa menegisnya. Nabi itu amalnya lebih banyak lagi, lebih dari yang pernah diajarkan masyarakat kita. Insya Allah, apa baik kita ceritakan, Nabi, izinkan untuk bagaimana keadaan Rasulullah SAW membuat amal pada diri Allah. Jadi enggak cuma seperti orang-orang yang patuhin ceritakan, semakin waktu, bangun alhamdulillah, 33 kali, wah banyak sekali buat diri Allah. Jadi berarti seperti itu, nanti ya tentu yang tahu ya orang yang bersama Rasulullah SAW, begitu pula yukil mokhati misalnya. Bikil mokhati, cara berlatihnya itu minimal sehari sekali puluh, nabi, bangun. Setelah sehari sekali sudah bisa, coba sehari dua kali, yaitu waktu pagi dan waktu malam, nabi, bangun. Nah, sehari dua kali sudah bisa istikomak, nanti bikin tiga kali pagi, sore dan malam. Sorenya habis-habis bikin mokhati. Karena sore itu waktu yang sangat sukit sekali. Kalau balapan itu tracknya itu, lingkungnya itu banyak sekali, nabi. Kalau kita enggak segera bikin, udah kebun mokhati. Makhlis udah bikin, anji bikin lagi. Mokhati. Nah, nanti nak, bisa istikomak pagi, sore sama malam, baru nanti, insya Allah nanti dinaikkan lagi ke musyaid. Nah, nggak usahnya bisa jadi tiga kali baru ahli anji. Nah, makanya pentingnya kehadiran seorang pembimbing itu memberitahu ke kita. Misalnya, kayak, bapakmu, aku mengalami seperti ini. Jadi jawabannya jelas, nanti. Karena ada sosok yang dijadikan tempat bertanya. Ada orang tua yang bisa ditanyakan langsung gitu. Nah, kalau misalnya nanti orang tua yang lebih jauh, misalnya. Terus bapak, oh misalnya, aku ngamalin ini kok. Coba dia muncul ke dunia. Terus siapa yang akan jawab nantinya? Apakah aku akan kekuburan? Duh, kemarin itu. Aku kan ngamalin ini. Kok muncul ini, Duh? Itu kenapa Duh? Terus jawabannya, boyok gitu. Ing, walahing. Kamu harus wahing dulu. Kan, bosan, gak harus jenat. Guru atau usia atau musia itu harus bisa dipegang. Makanya sama dengan makan kita. Dan berlangsungnya jelas bisa dilihat. Bisa jajak ngobrol. Gitu, gitu. Guru atau musia itu harus wajib begitu. Kayak jam. Jam itu menyuruhkan waktu, tapi juga ada casingnya. Ada sosoknya, jelas. Begitu. Nah, kalau misalnya jam gak ada bentuknya, goit itu. Bah, jam berapa sama, bahanku dikira-kira. Kayaknya ini kalau lihat bintang-bintang ini kesana, ini kayaknya setengah-setengah tiga malam gitu. Enggak ternyata berjauh? Tengah? Sebelas bulan. Gitu, gitu. Jadi, harus jelas. Makanya, kan bisa tidak ternasib. Kita tidak tahu, tidak tahu apa, umur. Tidak tahu, kali ini mungkin kita bisa orang-orang terakhir kali misalnya. Jadi, misalnya, Mas Oyan dapatnya yang usta'id, yang bisa ikut sampai hal-hal. Begitu. Nah, misalnya, dapatnya Nisar-Nisar-Nisar Purkan, Mas Iyan, Bapak Islam, Bapak Allah, semuanya, Ustaz-Nisar. Alu-Ali, Alu-Qur'an-Ali, itu sampai hal-hal. Nah, itu nanti berpengaruh pada apa, pada makhluknya itu juga. Menteri. Itu tinggi. Dan kita akan, pasti akan ada pengaruhnya. Dan penting sekali kehadiran seorang guru pembimbing. Kalau enggak, kita tidak tahu kita sampai di mana. Kalau enggak ada pembimbing, kita pasti menggungi. Nah, mungkin juga, misalnya kalian berjawab, dan saya bisa aku, kalau kalian melihat, ya saya sudah selesai musta'id, dari 3 kali. Nah, mungkin itu sudah enggak ada waktu boleh untuk Nisar-Nisar 1. Ini kudid. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau bisa, mulai belajar untuk mengerjakan. Siapapun yang bikin alat harian, InsyaAllah, nak dunia tenggelam, InsyaAllah, dia tidak tenggelam. Nak dunia hancur, InsyaAllah, dia tidak hancur. InsyaAllah, walaupun nukle itu jatuh di sampingnya, radiasinya membuat semua makhluk di sampingnya pada kebakar mati, InsyaAllah, dia tidak akan akan menang. Begitu. Karena, siapapun yang membuat fikir awal halian, apa, Bukati, Busta'id, Wabunani Azim, dia itu berada dikteratnya wali-wali Allah. Dan Allah itu memahku, Allah itu memahku, mengkoper, memaafkan, mengkoper orang-orang yang berada di jalannya. Jadi, nak orang itu, misalnya, dengar belaan zaman, lewat perkiraan-perkiraan cuaca, atau apa, bingung, terus itu, ya, wah, mungkin, mungkin, akan jadi, ya, bingung, misalnya. Wah, kita harus pakai baju apa, baju apa, supaya nanti itu, tidak apa-apa, tidak ada dia siap, kita akan jeleng ke air, supaya tidak ada di musil. Kenapa musikimu, bikin atas dikirmu tadi, belum naik, baik kali, akhir-akhir. Kalau enggak, kalau teman kewajakan, dan jagai berapa itu, apa, ibadah berat yang bisa jangka, seolah enggak apa-apa. Jadi, seperti itu. Makanya, kalau bisa, mulai dikerjakan, bikin, mu? Aisnya, mu? Numpah, saya sama kami. Sama-sama, saya sama-sama, saya sama-sama, saya sama-sama, bersaibu. Ini, Alhamdulillah, Uttar itu, dari dulu, zaman kolonial, sebelum datang, sampai sekarang. Alhamdulillah, saya kira-kira. Saya kira-kira. Karena, masjid selanah nabi, jadi, dengan amalan dan adab. Memang, masjid selanah nabi, ide-ide dengan amalan dan adab. Kalau enggak, saya sama, yang kita, tidak, tidak, Jadi, secara nabi itu, ide-ide dengan adab, dengan adab dan amalan. Sudah itu, adab, amalan. Artinya, apa? Ilmu-ilmunya itu, insya Allah itu akan selalu, fresh. Yes. Itu, makanya, di majelis ini, selalu diadarkan, dan amalan. Itu, bukan diadarkan, Tuhan. Saya, sepatu, tidak tinggal pulang ke gemak. Ustaz kita, sebelah kanan saya, kan, ambil kita, tiba-tiba, diberubah, besok datang, botang korak kan. Loh, bisa bertahunan, supaya, untuk, untuk, apa, nanti dihadiran orang kan. dia di majelisnya ini sakti gantinya beli keretakan tulang di asemkan lihat-lihat lihat nih ini lapunion ya saya tidak kena meslek saya pegang nyala saya lepas tidak nyala Pak Isan pegang tidak menyalakan saya tidak menyala tidak saya sadarnya ada baterainya hati-hati wah lihat disana di atas bohon itu itu ada semok lagi betulannya masih kalian tidak lihat yang ada kacamatanya pakai kacamata ini mikroskop jadi ini tak pesen ini sudah sekalas 1 tahun 2 tahun besok minggu terakhir kita di sini minggu depannya saya kan sudah tidak bisa sudah digemak jadi pesen begitu karena mumpung kita masih ketemu nah tidak ketemu nanti jaringan itu dan aku masih hidup pokoknya siapapun boleh minta nomor ku lewat mas kauzan lewat mas ian dan pak doris atau pak parin siapapun yang boleh minta dan boleh WA telepon boleh kapan aja itu itu pemerintah dia betul-betul langsung jadi jangan sungkan-sungkan begitu nah kan kita enggak ada nasib tiba-tiba kunjungan kita ke Jakarta ini berarti yang terakhir juga lupa pas kita pulang ke rumah kita enggak ke sini lagi misalnya kita lihat misalnya lihat-lihat misalnya dapetnya muqtati ya muqtati terus muqtati ya muqtati terus laukan nutusi ke masalah kita karena ini sudah akhir zaman tidak penting lagi untuk punya kesaktian atau kebun-bunan atau sulap-sulapan karena memang koreta itu bukan bukun koreta bukan sunap koreta itu bukan kesaktian koreta itu penghambaan jalan penghambaan jalan untuk menjadi hambel untuk menjadi rendah hati supaya terima jalan atas bukan jalan untuk buat sambel ya mbak Tia walaupun buat sambel sudah salah satu cerita dalam kodok masuknya jalan kalau enggak makan jalan sambelnya enak jadi jadi pokoknya jeringan-jeringan apapun mau ditanyakan boleh wik-anggit wik-anggit nah saya sudah dikenal nah saya makinpun kita masih di Jakarta kalau bisa perlu ketemu ketemu datang ke tempatnya Pak Jiris kalau nanti kita ketemu terima kasih karena ini minggu selesai 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 kita bikin tebul kasan terus tebul kasan terus lalu malam kemis lupa tak S.N.F. bapak nanti kalau bapak dari kemis malam ada di rumah kita kesana insyaallah setahil nah itu nanti Jumat kita sudah Jumat kita sudah sabtu minggu lagi minggu kita disini sudah senen kita 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 sudah kemas kemas makanya insyaallah minggu itu terakhir terakhir pendaftaran capai maaf itu di jawa supaya nanti bisa tak kriter semuanya jadi kurang lebih seperti itu misalnya kalau yang tidak banyak mungkin mobil-mobilnya diisi bareng-bareng untuk pindah kebenar bareng-bareng saya pindah kebenar biasanya nanti untuk peta-tata kita komit lagi dan malam kita langsung terakhir jadi pokoknya dijaga sekali siapapun yang jaga amalan jaga tidak ada tidak ada apa-apa yang diadarkan atau disampaikan insyaallah nanti kita akan berkenuh pada kehidupan yang lain insyaallah pasti berkenuh insyaallah pasti berkenuh tapi betul-betul memang torekom itu tidak mudah tapi para shenak sugani karena mereka memiliki makon-makon yang tinggi mereka mencara menyampaikan mereka dengan sangat sederhana pada torekom ini sangat tidak sederhana sangat rumit dan sangat rumit sekali begitu makanya masyainah sendiri memberikan pengadilan ke kita oh bikin muktadi dulu baru nusai zaman dulu enggak ada muktadi zaman dulu enggak ada muktadi adanya sualul azim begitu itu dilakukan sehari tiga kali begitu nah pas era masyak kita itu dibikinlah muktadi muktadi dikikinlah musah itu dikikinlah ahli azim kalau bikin muktadi enggak sampai pasti sampai karena amalan baik sedikit ini sebenarnya itu yang perlu bukan amalannya tapi siapa yang memberikan amalan itu yang membeli amalan ke orangnya membeli dikikinlah dikikinlah dia pasti sampai keinginlah makanya pada majelis kemarin diceritakan ketika nabi mengatakan al-ulama al-wala sara sara al-anfiyya al-ulama al-ulama itu adalah wali para nabi nabi zaman dulu tak kira itu para nabi nabi itu agama karena ibadahnya nabi adam berbeda dengan ibadah nabi nuh ibadah nabi nuh berbeda dengan ibadah nabi 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 dan terus tak kira itu warung al-anfiyya itu adalah para ulama itu yang meresih sifat para nabi itu ramai nabi itu adalah sifatnya tidak minta bayaran dalam jika wak itu memang salah satu tapi bukan di rumah lahan tipinya ya kemarin dikasih penjelasan lebih detail oleh masyidina ketika di masyidina itu begini ketika rasulullah itu mengatakan al-ulama rasul al-ansiyah ulama ulama itu adalah perwaris berdepan nabi nabi apa yang para nabi waris dari nabi adam sampai rasul sampai berita yang diwalisi adalah nur cahaya yaitu suatu berita jadi bagaimana sisi Allah s.w.t ketika itu memberitahu nabi adam bahwa nabi adam dan seluruh alam semesta ini tidak dijukakan di seluruh rasul s.w.t itu nabi mohammad itu sebetulnya masih dulu cahaya nabi adam tahu bahwa rasul nantinya sebelum rasul itu disini dicipatkan jadi dikasih tahu duluan ketika nabi adam turun ke bumi nabi adam menitakan kepada putra putranya bahwa cahaya itu diteruskan pada nabi s.w.t nabi musa dan seluruh yang diwaris itu apa yaitu tentang berita berita atau petunjuk atau bimbingan bahwa para nabi dan rosul itu mereka itu mengorisi satu ilmu yang itu diteruskan pakai kawas sulaf dan rasul kutuskan ke para wali walinya itu apa seperti misalnya nabi musa alaihissalam mengatakan di dalam kitabnya itu bahwa sebelum hari kiamat itu tidak ada tapi hari kiamat itu akan ada sebelum hari kiamat itu tiba maka muncullah seorang mesia dan rasul terakhir diantara kalian waktu itu mungkin belum ada mesia dan hari kiamat tidak belum terjadi nah terus nabi musa anak-anaknya ini menitipai anak-anak yang menitipai ke anak-anak dengan batang dan nabi isa nabi isa pun kesennya sama tanda hari kiamat itu dekat adalah datang seorang rasul terakhir diantara kalian dari saudara kalian nah rasul belum dilahirkan seperti si peniman nah ketika rasul selalu dilahirkan rasul juga memberi pesan apa bahwa tanda hari kiamat itu akan datang dekatnya hari kiamat itu datang jadi yang diwarisi para nabi itu apa tentang petunjuk sebenarnya petunjuk atau bindingan begitu supaya umat ini tahu bahwa dia ini hidup di masa nabi siapa dia dia lah umat nabi tersebut dan ketika di ehilaman seperti ini sebetulnya rasul pernah berwasiat setelah masaku adalah masa kehalifahan selamat kehalifahan adalah masa utramah kota selamat utramah kota adalah masa kekaisaran selamat kekaisaran adalah masa penguasa yang dalam masa penguasa yang mereka akan muncul keluarga al-mahdi al-mahdi selamat dajl muncul dan sebagainya sampai hari akhir artinya rasul itu memberikan pesan gambar yang sangat detail sekali antara rata rasul dengan masa hari siyamah kalau nabi-nabi tersebut sebelumnya mereka memang mempohosi dari nabi agar bahwa akan muncul namanya rasul kabi Muhammad atau Sayyidina Ahmad sebelum hari siyamah Nah, karena setelah masa Rasulullah ini tidak terhati lagi, maka Rasulullah mendiraskannya detail, detail, setelah masaku masa kefalifahal, makanya ada nama yang akulapak rasidim, 4 palifahal, senyambu bakar, 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 senyambu bakar. Nah, masa Zainal Ali, benar kata Rasulullah, masa utama kota, ini Masya Hinan, beliau itu menafkori bagi Abasyah, kita masuk, yaitu dengan terjatuhnya suatu karbalat, pemberontakan, dimana mereka itu dikomandui oleh Bani Umayyah, Bani Umayyah, dan yang melepaskan panah itu dengan tiga mata itu, Bani Umayyah, dan yang melepaskan panah itu seperti itu. Nah, setelah masa itu habis, masa utama kota habis, terus muncul masa ke Kaisaran, ini Otoman, Kaisar Otoman. Setelah masa otoman ini habis ke Kaisaran, kita ini hidup di masa penguasa yang jalin, kita tidak mengatakan penguasa kita belum ya, tapi memang Rasulullah menceritakan, setelah masa ke Kaisaran, masa penguasa yang jalin. Jadi kita tidak tahu penguasa yang jalin seperti apa, kita tidak tahu. Jadi kita tidak menyusahkan ke negara, kita tidak tahu, tapi memang kita hidup di masa seperti itu. Begitu. Artinya, bahwa kita ini hidup di masa ke berapa? Selamat pula ke berapa? Ke berapa? Ke berapa? Masa keempat, setelah Rasulullah, Masa, Khalifah, Kutlamah, Kota, Kekaisaran, penguasa yang... Jadi kita hidup di masa keempat, setelah Masa Rom. Nah, jarak antara pentingnya pemimpin atau wali dalam hidup kita itu begini. Kan kalau kita di jatah pimpinnya, kita kan ngambang-ngambang, penguasa yang jalin itu siapa ya, Tahu-tahu kita ngerahkan masa untuk dimul, depan DPR. Dimul di depan, mana? Mona, sebetulnya. Di depan untuk kutani. Lama-lama dimul di depan rumahnya Bapak Isha. Karena sama-sama, sama-sama enggak tahu ini kita hidup di masa siapa. Seolah-olah setiap komunitas itu joleng. Seolah-olah setiap komunitas itu joleng. Tapi itu juga tidak membela komunitas itu tidak. Karena apa? Kita sama-sama enggak tahu begitu. Karena kita enggak tahu, makanya kita diam, kita bisa dicari aman lagi. Orang hanya berpikir bahwa pokoknya imam masyid akan datang ke orang yang berjaya atas imam masyid. Akhirnya muncul imam masyid di depan Mona, ya kan? Hidupan hitam, hidupan hitam dipayungi. Hidupan hitam. Inilah imam masyid sekarang, gitu kan? Tunggu dari mobil. Akhirnya ada juga di pasar, di medan, pakai towah. Assalamualaikum. Ya, ilham muslimin. Ya, ilham muslimin. Ya, ilham muslimin. Ya, ilham muslimin. Imam masyid telah muncul. Ayo, semua pada bergabung. Ayo, semua pada bergabung. Nanti pada jumpa imam masyid. Imam masyid yang putus surdangan. Kalau imam masyid butuh surdangan, butuh uang ahlopan, apa bedanya imam masyid dengan? Siapa dengankan? Pengen bussat-bussat. Seperti ussat-bussat, bussat koki. Ini kan butuh uang lopan, gak lopan, gak lopan, makanya dia masih gak pernah lopan. Karena percuma, capek, haus, gak dikasih bensin, gak ada lopan. Tapi bukan, gak pernah meneramakan. Tapi ngelirin terus lantunya. Jadi, di istri saya, Mimi, di internet. Penasalan. Dia tak kasih. Ini. Dia mimpi tentang akhir zaman. Mereka bilang, ini imam masyid masa mendatang. Beberapa kelompok tifat kisah ada di mimpinya. Pas, nimit adik, mana mimpi? Oh, ya ini orang yang masuk tutuh gitu. Beda. Orang yang dikasih izin sama bussat Allah, dan orang yang dikasih petuguran mobil itu beda. Orang yang dikasih petuguran mimpi, mungkin dia dikasih mimpi insya Allah pertama ke depan. Belum tentu dia itu orang itu. Tapi nak imam masyid, jelas. Memang dia itu, itu hanya bercipat. Bukan lagi, tapi jelas. Awli Allah, mereka mendatang sekepan jelas. Nah, di Iran, ada juga imam masyid yang muncul. Ini sekuntung yang lalu yang ada di dunia. Jadi, seperti, apa, seperti power and juice. Pakai celana, pakai spasok, jadi saya power and juice lagi. Ini, terus mukanya cukupi gitu kan. Terus, pas mau keluar, keuangannya bisa dibuka kayak itu loh. Kayak, apa, siang yang? Itu, nggak gitu. Itu, 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 itu. Ya, rolling-gole, terus, pas bukutin buka, terus ada asetnya kayak konser metal. Kemudian keluar, orang masuk, di beberapa tempat lain juga, ada juga yang mengaku. Tapi, memakai alhamdulillah. Makanya, hati, lu nggak usah jauh-jauh lah gitu. Pemilu kembali juga ada gitu. Jadi, hati-hati. Kalau kita tidak punya bimbingan, kita ikutan harus. Karena apa? Kita salah, salah ngikuti, salah minima diri orang, kita pasti ingin jauh-jauh masalahnya. Ya, kita kekorbankan, iman kita, semua amal kita, semua hidup kita masalahnya. Kita ambil, ta'urhu gila. Jangan sampai aneh-aneh, kita menjadi mutat atau, apa, beruat lima. Kita ambil, kalau bisa jauh-jauh, kita akan menjauh kita semua. Makanya, nah, karena kita tahu bahwa kita ini sudah melewati kita hidup bukan lagi di masa kekaisaran, tapi mungkin kita ini hidup di masa keempat setelah Rasulnya, yaitu masa penguasa dan danim. Nah, lalu, dari masa ini sampai munculnya mati ke sini, kapan itu nggak ada yang tahu. Taunya cuma, wah, muncul ini mau datang-mudatan, sehingga, wah, misalnya, belum ngakuin mama tua dipercaya. Belum ngakuin memati, kalau belum orang ispanir, dia lebih bertanya, wah, apa itu, nah, pentingnya kita ini mengikuti pindingan orang-orang diwaris oleh Kandung Nabi sebagai orang yang merasifat perabit dan rusul, yaitu apa? Kita jadi tahu, oh, di antara masa penguasa Jendolim, tapi mati pulang itu ada apa yang terjadi. Masya hilang mengerti perang nuklir antara Rusia dengan Amerika. Rusia kalah perang dari Amerika. Setelah itu, apa itu masih akan datang. Nah, antara kita dengan perang nuklir, apa yang terjadi? Sebegimana dipercayaan beda-beda satu. Sampai ini nanti jadi setelah ini. Kayaknya nanti segini. Mbak Un, ini nanti segini. kita lagi setelah ini. Kita lagi setelah ini. Oh, sampai sini. setelah ini. Sampai terakhir, kita akan rumah-rumah. Oh, setelah ini. Ya kan? Jadi itu. Terus, nanti orang-orang pada kampung mau tadi untuk oleh Sob, oh, setelah ini. Oh, yang terakhir, apa? Ini setelah ini. Oh, ini gak itu yang mau terjadi beneran nih. Nah, ini sudah terjadi. setelah ini. ini. Ini kan detail. Kita ini lagi mucupin di masa keempat, selamat-selamat. Tapi kita jalannya sampai mana? Kita detail sampai sekarang tahu. Nah, setelah ini jadi presiden, nanti telah ini makan lagi tadi terang nukleir. misalnya kok, cuma aku tadi sedikit nukleir, oh, berarti aku punya persiapan dan sekarang aku ilmu makan mendatang. Begitu. Kalaupun kita meninggal sebelum ilmu makan mendatang, Alhamdulillah kita menerah dalam persiapan menelitian. pasti kita akan bertemu masanya. Begitu. Nah, enaknya perang nukleirnya itu lima tahun mendatang atau sebelum lima tahun atau selama tahun enaknya kepada tanya kalian. Ayo. Setelah lima tahun aja. bisa saja sebelum lima tahun, bisa saja sebelum lima tahun, tapi gambarnya itu cerita lima tahun enaknya lagi. Jadi ini, nanti ceritanya gini, sudah ngoprol nukleirnya nih, tiba-tiba ada seperti pending. Sampai, kasusnya bukan lagi di Palestia dan Israel. Tapi ada kasus lain nanti, yang itu membuat yang itu membuat rusia itu sudah kehilangan kesabaran untuk nukleir. Begitu. Tunggu nanti, ya. Tunggu. Biasanya usah-usah jadi, kalau kecilan Tunggu itu pasti sekolah-sekolah pasti jadi biasanya. Biasanya terjadi dengan jaman dulu, ini depresen setelah ini. Pemilu nggak jadi. Bulu nggak jadi. Orang yang mau nggak percaya. Oh, nggak pusing. Bleset, boling, bleset, bleset, bleset. Nggak kenal, nggak kenal. Loh, sekarang kenal. Sudah, kabur-muter-muter dikiranya, oeh, nggak disitu, nggak kenal, nggak kenal, nggak siap, nggak kenal. Baksud kamu, terlalu jauh, Bulik loh. Berhenti datang. Semoga keluar terjadi sekarang. Jalan-jalan waktu kita jalan-jalan lanjut kabur misalnya. Ini tunggu, jadi, terlalu begitu. Mumpul kita masih hidup, kalau bisa tanya, apapun itu ditanyakan insya Allah. Nanti nak, saya ucapkan ke temak, minta, apa? Mungkin minta nameru. Siapa aku boleh. Dan boleh. WA, boleh SMS, boleh Telepon, ya, Bismillah InsyaAllah, ya, terus jangan lupa Kalau bisa amalannya itu Diterjarkan, supaya kita punya Update, semoga sebelum lima tahun Itu sudah dibuatkan ujajah Untuk mengamalkan jikir ahlul Azim semuanya, begitu Nah, itu tak suka ahlul azim semua Enak, InsyaAllah, nanti Semuanya akan bisa menggunakan Kekuatan itu, hakikat Atau ini, enak Kekuatan itu kan melipat jarak Nah, hakikat, hakikat atau itu Ruhnya itu menguasih jasa Begitu, nanti Orang itu akan bisa merosak Kesana kemarin itu bisa lebih cepat Daripada pikirannya Atau dari sekedipan mata Nah, dulu kan Nabi Suleman itu kan ada wali Di masanya itu kan yang hidup Yang bisa memindahkan kerajaan Balsis Ke Nabi Semenka dalam waktu Sekedipan mata, kan Kekuatan itu lebih cepat daripada ini Nah, itu tergantung dari Tingkatan amalan kita Nah, ahlul azim kita lebih cepat Tapi, nak Muktadi mungkin berada di bawahnya Nak usahit ini berada di atasnya sedikit Nah, musiknya, misalkan Memang-mengangkuin, udah bikin muktadi Supaya itu udah di jatah Tak patuh, kita bantuan Dia bisa Jadi, amalan kita nafasit itu Seperti yang boleh di amalan Kapan aja Nggak boleh jasa dari saya sebenarnya Cuma, kalau bisa tak kasih ijazah Tak, 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 tak Tunggukan langsung Cara-teranya dan waktu-waktunya Mungkin nanti Ini yang bisa Lohga Semenka begini nanti Ini yang dibanti oleh masyarakat Saya tadi itu Bisa saja Mungkin seorang Misalnya Pak Opie Daripada duit muktadi Apaan itu Itu anak-anak Kayak usah-usahan Maksim 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 Mambung Kan itu juga tua Maksim Maksim Bisa saja begini Kalau bikin anak-anak azim Saya di bawahnya Bisa enggak bikin lagi Sampai seumur hidup Belak Mau di sini Bunya kakokan Dan beratkan Nah, ini Yang diwati-wati Dari saya tadi Waktu saya mau di sini Yang diwati-wati Dari sini Gini Jangan sampai mereka Langsung bikin Anak azim Sendiri tanpa Hindingan Tanpa ijadah nantung Masih Tanpa Ikut-ikutnya Mereka enggak bikin Sekali dulu Lalu mereka meninggalkan Kenapa? Itu buat Insya Allah Tidak senang Dengan hidinya Ini yang lebih gaya Wah, karena Alhamdulillah Mendingan gue Tidak buat amalan Jadi misalkan Mereka enggak tahu Insya Allah Senapa Tidak tahu Tidak tahu Tidak 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 Ini maksudnya Jadi Kita itu Bukannya Semua boleh Ngamalkan Kalian Nggak bisa Ngamalkan Dari hal Tan Kalau tanah Itu bagus Tapi Masalahnya Nah Kalian yang bisa Ngamalkan Hari ini Terus Seminggu Sama Terus Itu Tidak Ngamalkan Lagi Wallahi Insya Allah Nanti Nanti Kita Meninggal Besol Sama Kita Bagaimana Kita Mungkin Besol Diakhir Besol Tidak Akan Membuka Hijab Gimana Adias Apa Kita Disuruh Menangani Pada Malaikat Malaikat Tidak Nanti Pasal Tidak 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 Semua Iya Nggak Bisa Bawa Buka Kopi Jual Tantung Jadi Ini Maksudnya Ini Maksudnya Ada juga Beberapa Cerita Riwayat Keluarga Masjid Lanak Ini Jeplek Ada juga Jeplek Pak Ishan Jeplek Karena Waktu Itu Tidak Selalu Tidak Tidak Tadi Terus Setelah Sholat Fardu Itu Bikin Isis Sadat Tidak Kali Sifat Tidak Karena Mau Minta Kitabnya Itu Sama Satu Orang Madrius Ini Yang Memang Terus Minta Amal Minta Kitabnya Tidak Tapi Semarang Sebut Apa Jawabannya Jadi Orang Ini Dua Orang Ini Disuruh Ngamal Semua Isi Kitab Amal Harian Itu Yang Kalian Bawa Itu Bawa Kita Bawa Masih Bawa Kita Bawa Di Rumah Jadi Kitab Amal Harian Satu Terini Ini Suruh Menujakan Semua Dari Awal Terakhir Padahal Dua Orang Ini Orang Yang Satu Ini Sudah Terus Dalam Ilmu Perklonikan Yang Suruh Ini Sudah Pusat Yang Yang Satu Pengen Obat Yang Satu Ini Malah Memang Tidak Solat Malahan Coba Tak Suruh Berenhagen I Sipu Pute Pute Sepat Udah Pak Coba itu akan dipercayai semua jenis itu ufadah dari utara dan saya gunung dari saya kita kan selama tahun di asli masyarakat dengan perbuatan malam enggak mungkin kita makhluk pada orang karena kita cinta tapi akhir-akhir dunia juga lalu yang satu lagi yang tadinya hobbes dengan kehidupan punanya penyakit sampai sini kayaknya juga usah itu itu kacang itu di emperan orang-orang pas mau coba itu kita tetap suruh itu sama tapi pagi sukses satu malam kita tapi suruh abadi semua aja pendekan dia melihat sholat sama cari bodoh amat gue mau coba dia mau ngamal ikat sebanyak ini lah bodoh amat pilihnya diri saya alhamdulillah udah kabur maksudnya ya ngasih ya ngasih kitab itu aman udah kabur udah minat itu jadi semua itu pasti lebih proses itu saya itu menjauhnya Mondek sejauh itu segera tahun 2004-2005 saya boleh tinggal jual jaya sama saya itu saya baru bisa kuatnya ngamalin sebut kitab amanah sebagi itu itu baru kemarin tahun 2019-2020 di pondok tanah merah karena waktu itu insya Allah pernah gak salah masyai datang disini kamu sekarang apa itu ada gini kamu tinggalnya jauh dari jauh ya dan kamu banyak emas jadi boy itu kalaupun banyak itu kan banyak banyak banget jadi kita yang disuruh ngamali semuanya gitu jadi bukan yang awal jauh dari tahun 2004-2005 bukan bahkan jika muntati dulu saya tidak tahu korang namanya itu suami musa tidak berkaman mulai lagi dari kawal baru naik musa lalu baru naik ahlul azim berapa selalu tiga kali jadi dari dalam itu mbak yaki itu kuat jadi ini dari bawah-bawah dari shabudul pel katanya dari monsi isam dikasih ke kita sudah ngamal ini selalu tiga kali masalah Allah lalu itu lho prosesnya itu sampai aku disini sampai mulut Pak Isan mungkin nanti kalau sepuk masya Allahnya udah bikin peluang-peluang ada amalan soalnya Pak Isan ya terus bapakmu sama Bapak Isan tapi gambarnya itu waktu saya di rumah itu di atas itu pasti ma'adik mau ma'adik lagi dan dengan berdua itu kalau bisa setiap hari buka Quran baca Quran lima satu air supaya kita tidak stress itu mungkin, yang lain juga maksudnya yang lain juga baca Quran juga tapi kalau setelah gambarnya itu terkankan dari Bapak Isan dan juga Bapak-Bapakmu insya Allah nanti kita akan demokrasikan kita nggak tahu dari mana tapi ketika nanti jeningan-jeningan baca Quran ini Bapak mau terlebih nanti buletnya itu akan mulai hilang yang lain juga baca Quran bukan bukan enggak ada kurang semua ini aja amir kita Masya Allah sebulan kali buka Quran enggak sebulan kurangnya tuh dia tuh setahun sekali mungkin nanti udah jadi amir ya pas apa lu zulun ini kalau bisa nih karena saya tadi pagi-pagi saya itu baru disuruh baca hai 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 kalau kita tidak ketemu baca sur'an jadi saya istri kita ketemu masih dilaksanakan oleh keseluruhan juga enggak terima kasih betul-betulnya jadi ya hai 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 makanya kenapa kok berdiri ini hanya ketika di situ memiliki masyarakat mengalami atau mengamalkan apa yang kita semua ini kalian semua kalian semua harus satu-sat 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 dua-sat 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 tapi belum ngajarkan masih yang aku tahu ini belum tetapi sama sekali walaupun cerita itu datang tidak pernah enggak jauh setelah mp guna apal di tempat ini kenapa itu tidak kejahatan mulai sekarang itu bisa jadi kan gitu kan kita nggak tahu kita dibenarkan jadi makanya saya buka menurut nomor ku dikasih ke teman-teman semuanya supaya ada papa langsung nanya-nanya kata-kata kata-kata seperti perintah kode di bikin karena ini kita akan bersuji sampai siang bisa apapun masalah kita akan berkumpul apapun masalah kita kita ibadahnya ternyata masih itu semakin baik jadi hati-hati Oh ternyata apa namanya apa namanya zaman dulu kita akan keluar kalau kita keluar Oh bener kita rumah-rumah terus nanti mau nanti berapa kalau sesam akan menjadi akan diperlupa video Oh sudah terjadi selanjutnya setelah itu setelah itu mau selain itu akan ditutup kembali untuk setiap dua pagi kan selagi orang terhadap berkampung nanti mau singgah ini akan ditutup kembali berkumpul anak daripada maksud dan akan memberikan baik atau orang-orang akan mengalami halaman kepada orang-orang waktu setelah dua tahun satu kita lagi ini enggak lagi 9 jam di puncak itu loh yang ditutupkan dulu kan aku dimakan sebabnya berkumpulnya saya menarik yang saya menarik ya kan ada dikenal dan ada dikateri kan ada dikenal terus di belakang kan jenis kan jenis kan cengah itu iacom itu makan di depan hari ini terus muridnya dari jenis-jemen dari klasnya ini mah ini mah mereka juga gak masya Allah mereka biasa oh gitu ya itu saksi hidupnya nanti dokumennya hilang nah ini bukan ini hajo soalnya udah berkena di MNC itu orang baru nah itu juga error nah ini dokumen jadi kita tahu kita ikut dimakan akhir 15 tahun yang lalu rapi misalkan motor sehat fisikal misalkan ini misalkan jadi presiden oh ada yang dulu impossible jadi kok itu gak bisa bantang lagi maaf dan bukannya nah itu jadi oh tadi semuanya ini keramu itu seorang lalu menunjukkan betul benar sih itu nah beneran lalu menunjukkan lalu klir berarti mamah ini akan datang jadi itu mamah ini yang pasti itu kita terima kasih beri bajar akan dimicu dimicu lagi jadi kita itu dicuci bener-bener dalam pembimbingan kita nah itu saya gak punya pembimbing kita 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 terhadis masak selamat 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 jadi tapi mematih datangnya awang-awang magin 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 dia oke baginya aku 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 jadi aku itu jadi ini maksudnya makanya tak pesen karena kita kita tak tahu nasib kita tidak tahu kita tak tahu lagi tapi itu tak kasih ticu dengan semuanya jika mustaib itu tak kasih ke beberapa teman kemarin jaringan pak goreng enggak masing-masing itu lagi ketemu muncul padanya muncul lagi di pinggianan tak sudah mulai terbiasa itu berapa minggu yang lalu hai 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 Maret Maret ya Allah kami sama lu Maret Maret yang akhir-akhir main buli-buli Apistus ini Apistus sepertinya sekarang berapa bulan yang lalu Hai perintah itu datang enam bulan yang lalu apakah dikerjakan belum 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 hebatnya keluarga masih bisa lagi gitu loh Hai perintah namanya tahu itu dikerjakan itu 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 hebatnya zaman kita terkata dikulasi itu Hai Hai saya berpiksa saya cuma beritahnya kerjakan belum terbisa tapi nggak papa Hai terangin begitu juga misalkan kita akan lanjut lagi waktu lanjut kalau nanti Terima kasih. 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 Terima kasih.